Hai teknolovers, jika pada 2018 tren teknologi ponsel berkisar pada layar ekstra besar, teknologi peminai wajah, foto bokeh, dan sebagainya, sementara tren 2019 memiliki kecenderungan penggunaan teknologi 5G, dan ponsel lipat, dan aplikasi 4 kamera. Lebih jelasnya, kamu simak aja ya, 10 ponsel yang saat ini sedang keren dan bakal populer dengan tren ekologi terhias. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu ya, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Galaxy Note 9 Tahun 2018 lalu, Galaxy Note 9 banyak mendapatkan pujian dari perbagai pihak karena inovasi yang dihadirkannya, terutama S5, dengan dukungan Bluetooth. Perangkat yang dihargai 13 juta rupiah hingga 17 juta rupiah ini mengusung memori internal 512GB yang bisa diperluas hingga 1TB menggunakan kartu microSD. Telephone ini didukung dengan prosesor Snapdragon 845 atau Exynos 9810, dan baterai 4000 mAh yang diklaim mampu bertahan seharian penuh. Bicara soal RAM, Galaxy Note 9 didukung RAM 6GB dan 8GB. Teman-teman untuk kamera, perangkat ini memiliki lensa 12MP, dual aperture, dan kamera selfie 8MP. Siapa nih yang udah punya? Huawei Mate 20 Pro Flagship smartphone terbaru Huawei, Mate 20 Pro jadi salah satu smartphone terbaik di 2018. Aheran, sebab Huawei menghadirkan sekumpulan teknologi canggih untuk menggunakan smartphone ini. Misalnya saja, Mate 20 Pro ditenangkahi chipset pertama yang dibangun dengan teknologi 7mm dan teknologi artificial intelligence, yaitu Cilin 980. Mate 20 Pro memiliki rang 6GB dengan memori internal 128GB. Lagi pilih kamera juga gak ketinggalan. Mate 20 hadir dengan lensa beresolusi 40MP wide angle, 20MP ultra wide angle, dan 8MP 3GB digital photo. Keduanya sama-sama memiliki dampenat depan beresolusi 24MP. Namun, Mate 20 Pro hadir dengan kemampuan 3D scanner untuk membuka perangkat dan kecepatan tuatan. Google Pixel 3 Kedua seti smartphone, yaitu Pixel 3 dan Pixel 3 XL, dudukung chipset Snapdragon 845 dan RAM 4GB dan opsi memori 64GB hingga 128GB. Pixel 3 ini, Google juga menyempatkan jika amanan Titan M yang menyediakan pengiriman langsung untuk kebutuhan inkripsi, login, dan data aplikasi. Dari sisi kamera, Google masih bertahan dengan lensa tunggal untuk kebutuhan kamera depan. iPhone ini menggunakan lensa resolusi 12,2MP. Baik Pixel 3 dan Pixel 3 XL hadir dengan kemampuan depan anda yang berfungsi untuk menangkap kembar lebih luas. iPhone XS Series iPhone XS hadir dengan layar OLED 5,8 inci dan iPhone XS Max memiliki layar OLED 6,5 inci. Keduanya punya notch yang lebar. iPhone XS dan XS Max dipersenjatai prosesor terbaru Apple, yaitu A12 Bionic. Prosesor ini dibekali teknologi Neuro Engine yang memiliki 6,9 miliar unit transistor dimensi 6 inci. Seperti apa, Apple menyediakan 3 pilihan kapasitas penyimpanan untuk kedua iPhone tersebut. Yaitu 64GB, 128GB dan 256GB. Apple menghadirkan konfigurasi kamera utama janda untuk XS dan XX Max yang sama-sama beresolusi 12MP. Keperluan selfie diserahkan pada kamera depan beresolusi 7MP. OnePlus 6T Smartphone OnePlus 6T mengusung layar 6,41 inci berpanel OLED dengan resolusi 2340 x 1080 atau 402 ppi dengan aspek rasio 19,5,9. Perangkat ini memiliki fingerprint di layar. Smartphone bersenjatai dengan chipset premium Qualcomm, yaitu Snapdragon 845. Smartphone ini hadir dalam dua jenis RAM dan memori internal, yaitu RAM 6GB atau 8GB dan memori internal 128GB atau 256GB. Adapun untuk performa daya, ia diberkali baterai dengan kapasitas 3700mAh. OnePlus 6T memiliki konfigurasi kamera utama janda 16MP dan 25MP penilai bukaan f1.7 untuk bahasa utamanya. Vivo V12 Pro dengan chipset baru Menurut laman gizbot.com, Vivo V12 Pro akan dirilis pada kuartal pertama 2019. Hal tersebut dipertegas oleh direktur strategi merek Vivo India, Vivo Maria. Vivo V12 Pro kemungkinan memiliki layar berukuran 6,3 inci dengan sensor sudik jari di layar dan desain tanpa bezel, serta rasio layar yang lebih tinggi dari penuh mulunya. Dari segi RAM dan ruang penyimpanan juga diperkirakan lebih tinggi. Maria mengatakan dia telah bekerjasama dengan Qualcomm untuk menunjukkan smartphone berteknologi 5G. Qualcomm akan dilunjukkan di India ketika siap dan teknologinya, dan akan menjadi smartphone pertama di India dengan teknologi 5G. Namun belum diketahui smartphone 5G seri apa, karena Vivo memiliki konfirmasi secara resmi. Vivo V12 Pro akan menghadirkan fitur-fitur futuristik dan menjadi smartphone kelas menengah yang hadir dengan chipset terbaru. Smartphone Xiaomi, Camera 48MP 2012 telah merilis Xiaomi Mi Mix 3, merek asal China itu dikabarkan sedang menggarap smartphone dengan kamera bersensor 48MP. Pelabuhan indianexpress.com melaporkan bahwa smartphone tersebut kemungkinan dililis pada Januari. Lalu yakui media sosial Vivo, pilih Xiaomi Lim Bin mengunggah gambar bagian kamera sebuah smartphone dengan sensor 48MP. Mengunggahan gambar close-up tersebut menampakkan bagian gajah smartphone seperti di bagian kamera dengan flash. Namun gambar tersebut hanya memperlihatkan satu kamera saja, dan kemungkinan mengunggahkan sensor besok Sony IMS 586 atau Samsung GM 48MP. Lim tidak membagikan informasi lain tentang smartphone tersebut, dia hanya mengatakan bahwa smartphone itu akan diluncurkan Januari tahun depan. Namun, ada kemungkinan juga diluncurkan pada gelaran Kongpresi Internasional CIS 2019. Smartphone Lipat Oppo Manager produk Oppo, Chuck Webb, telah memberikan konfirmasi bahwa Oppo akan memamerkan smartphone 5G lipat dalam gelaran Teknologi Mobile World Conference 2019 pada Februari. Wih hanya mengumumkan bahwa smartphone lipat Oppo akan berkira data, tanpa menjelaskan detail spesifikasi ini, seperti dilansir laman giswinkan.com. Belum diketahui apakah ponsel lipat besokan Oppo akan dibesain klip-in, seperti ponsel lipat Samsung, atau klip-out, seperti milik Huawei. Namun, sebuah laporan yang muncul beberapa bulan lalu, menyatakan bahwa Samsung memimpinkan Oppo dan Xiaomi untuk menggunakan Infinity Flex Display-nya. Artinya, kemungkinan Oppo mendukung desain klip-in. Huawei P30 Pro 4 Camera Huawei diperkiraikan akan meluncurkan smartphone terbaru B-Series, kemungkinan P30 Pro pada kuartal pertama 2019, seperti dikutip laman MoneyControl.com. Smartphone tersebut menjadi generasi penerus P20 Pro yang memasang 3 kamera belakang. Sementara P30 Pro akan memasang 4 kamera belakang. Meskipun spesifikasinya belum diketahui secara pasti, informasinya, salah satu lensa dari 4 kamera akan menjadi lensa telephoto yang mampu melakukan zoom optik 10 kali. Huawei akan tetap memasang lensa premium besokan mega. Smartphone diharapkan dapat menjalankan sistem operasi terbaru, Android HiOS dengan MUI 9.0, dan kemungkinan akan dipersenjatai dengan chipset Kirin 980 berteknologi 7nm yang baru diluncurkan. Samsung Galaxy 10 Chief Executive Officer Samsung Mobile, DJ Coe, menjelaskan alasan tidak terburu-buru menghadirkan smartphone lipat Galaxy 10. Namun, raksasa ponsel asal Korea Selatan itu belakangnya meralap pernyataan tersebut dan akan merilisnya pada 2019. Menurut informasi, Galaxy 10 menawarkan fungsi serupa, seperti tablet ketika layarnya dibuka. Sementara mekanisme lipat akan memungkinkan handset untuk dikemas dengan ukuran portable dan dapat dikantongi. Melipat layar akan memungkinkan Samsung untuk dijadikan layar lip-sneaking lebih besar dari 6,5 inci. Ketika perusahaan pertama kali meluncurkan seri Galaxy Note pada Oktober 2011, layar 5,3 inci secara luas diecek karena ukurannya. Guys, itu dia 10 ponsel terkeren yang sebagian sudah dirilis dan merupakan ponsel terpopuler tahun 2018. Di bagian lagi, akan menjelis tahun ini dengan usungan teknologi yang membuatnya mental jadi ujara. Kalian sudah punya atau baru ngumpul ini? Kalau belum, nabung yuk dan sekarang? Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like dan share-nya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!